Halo semuanya, selamat datang di SMA Marsu Dirini, saya Desa PNC Semarang. Nah, kalian masih nggak asing kan dengan sekolah swasta favorit ini? Kali ini, saya akan ajak teman-teman semua untuk jalan berkeliling menjelajahi seluruh ruangan dan fasilitas apa saja yang ada di sekolah ini. Penasaran kan? Yuk ikuti saya! Oke, yang pertama kita akan melihat ruang tata usaha 1. Di ruang tata usaha 1 ini, teman-teman akan dibantu dalam hal mengurus surat. Seperti contohnya, surat perizinan tidak mengikuti pelajaran, surat mengikuti perlombaan, dan bagi para alumni, jika mau mengambil berkas kelulusan, bisa langsung datang ke tempat ini. Berikutnya adalah kapel. Kapel ini biasa digunakan sebagai tempat untuk beribadah. Nah, kapel bangkong ini merupakan salah satu bangunan bersejarah yang ada di Semarang. Oke, sekarang kita sampai pada ruang tamu bagian depan. Nah, selain untuk para tamu, di sini juga bisa digunakan untuk teman-teman menunggu ketika pulang sekolah belum dijemput. Jadi, teman-teman boleh menunggu sambil bersantai di sini, dan boleh sambil membaca buku yang sudah disiapkan. Ruang tata usaha 2 ini untuk mengurus seluruh administrasi sekolah. Jadi, kalau teman-teman mau membayar uang sekolah, wajib datang ke tempat ini ya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Sebagai siswa SMA CD, kalian tentunya harus tahu dong di mana letak ruang guru. Sekarang kita akan menuju ke ruang guru, tapi sebelumnya teman-teman harus tahu dulu bahwa tangga yang di sebelah kiri saya ini adalah akses untuk menuju ke lantai 2. Yuk, ikut saya. Nah, ini dia nih ruang guru SMA CDS. Bagi teman-teman yang mau bertemu dengan Bapak Ibu Guru, mau bertanya tentang materi atau bertanya tentang nilai, bisa langsung datang ke ruangan ini. Oke, kita lanjut ke tempat yang nggak kalah pentingnya. Dulu, waktu saya sekolah, hobi banget nih yang namanya alat tulis tertinggal. Kalau itu terjadi, saya langsung aja datang ke tempat ini. Koperasi Sekolah menyediakan berbagai macam perlengkapan sekolah. Kita lanjut lagi ya, SMA CDS ini juga memperhatikan para alumni. Salah satunya dengan menyediakan satu ruangan khusus untuk para alumni yang rindu dan ingin datang ke SMA CDS, silahkan transit di dalam sekretariat alumni. Baik teman-teman, ini yang ditunggu-tunggu ketika kita berjalan mengelilingi sekolah, yaitu kita lihat ruang kelas yang ada di SMA CDS. Fasilitas apa saja sih yang ada di ruang kelas SMA CDS? Ada AC yang sejuk, kemudian juga ada screen proyektor untuk menampilkan materi pembelajaran. Selain itu, juga ada wifi dan juga CCTV. Nah, ruang kelas yang luas ini tentunya akan sangat nyaman untuk teman-teman belajar dari pagi hingga siang hari. Nah, teman-teman, kita sudah melihat ruang kelas beserta dengan fasilitas yang digunakan untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar di SMA CDS. Kemudian, di selasar SMA CDS ini, dari depan sampai belakang itu semuanya adalah ruang-ruang kelas. Kemudian, di sebelah kiri saya, itu adalah kantin. Kantin SMA CDS yang luas dan bersih ini memiliki beberapa stand food court. Nah, tentunya makanan yang dijual di dalam food court itu adalah makanan yang bergisi bagi teman-teman. Well, masih banyak lagi yang harus kita jelajahi. Sekarang kita naik ke lantai dua yuk. Baik, teman-teman. Teman-teman, kita sudah sampai di Aula Yayasan Marsudirini Perwakilan Bangkok yang memang biasanya digunakan oleh SMA CDS untuk kegiatan seperti pentas seni, acara wisuda atau kelulusan, juga acara kerohanian seperti rekoleksi dan juga perayaan ekaristi. Di lantai dua ini, baik selasar depan maupun belakang, semuanya adalah ruang kelas yang berjumlah 32 kelas. Ruangan lain di lantai dua selain kelas, ada juga perpustakaan. Buat teman-teman yang hobi membaca buku, SMA CDS memiliki perpustakaan yang luas, bersih, dan juga bukunya tertata dengan rapi. Tentunya, buku-buku yang ada di perpustakaan SMA CDS ini adalah koleksi terbaru dan juga lengkap. Nah, teman-teman, sekarang saya ada di mana ya? Ini adalah ruang BK. Teman-teman bisa datang ke sini ketika teman-teman ingin berkonsultasi dengan guru BK jika ada kesulitan dalam belajar atau ketika teman-teman ingin berkonsultasi tentang perguruan tinggi. Selamat menikmati. 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 Jadilah manusia sejati Perucinta dan pengantian